Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah ini ada berita saya bacakan beritanya dulu separuh kawannya Hai saya bacakan dulu sedikit beritanya biar semua orang tahulah ya Hai disadur dari media online repolita.com dengan judul Mustafa Atatur bakal jadi nama jalan di Jakarta UHF menolak orang ini sangat dibenci muslimin pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberikan nama salah satu jalan di kota Jakarta dengan nama tokoh sekuler Turki Mustafa Kemal Atatur wacana ini mendapat penelakan dari ulama muda nadaletul ulama Ustadz Hilmi Firdaus saya menolak nama tokoh sekuler ini dijadikan nama jalan di Jakarta ujar Ustadz Hilmi di Twitternya Sabtu 16 Oktober 2021 Ustadz Hilmi mengatakan bahwa Mustafa Kemal dikenal kejam kepada syariat Islam semasa ke pemimpinannya dia merubah Syariat Islam di turgi menjadi sekuler orang ini sangat dibenci muslimin karena seorang diktator merubah masjid jadi museum menutup sekolah-sekolah agama mengganti ajan melarang jilbab dan lain-lain tidak ada katokoh lain mohon hargai perasaan umat Islam tuturnya Duta Besar Republik Indonesia di Ankara Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya akan meminta komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan nama jalan Mustafa Kemal Atatur Iqbal mengatakan bahwa pihaknya mengaku sudah memberikan data terkait karakter hingga panjang jalan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Wakil Gubernur pada saat itu sudah mengalokasikan salah satu jalan di daerah Menteng itu yang nantinya akan diberikan nama Fondim Fader Turki ujarnya sejauh ini katanya Pemprov DKI dan KBRI Ankara masih menunggu kepastian nama yang akan digunakan sebagai jalan Mustafa Kemal Atatur pendiri bangsa Turki Atatur sendiri artinya bapak bangsa Turki terangnya menurut Iqbal peresmian jalan itu kemungkinan akan dilakukan saat Presiden Turki Turki Recep Tayyip Erdogan mengunjungi Indonesia pada tahun 2022 mendatang Nah kalau kita lihat foto disini Pak Jokowi pernah Ya itu beritanya kawannya jadi kalau kita lihat videonya disini eh fotonya Pak Jokowi pernah kesana ya pernah kesana Eh ke Ankara itu foto waktu Presiden Republik Indonesia berkunjung kesana ya Nah bagaimana menurut sahabatku ya kan Nah ini Atatur ini kawan masalah Atatur ini ya kan Nah sekarang ada gak yang tahu lebih dalam lagi siapa Atatur selain daripada ulama kita ini Nah kemudian saat ini Gubernur Jakarta adalah Pak Anies Baswedan ya Pak Anies Baswedan Nah saya perlihatkan notonya Pak Anies Baswedan Nah silakan saudaraku berikan tanggapannya Karena ini akan dilakukan di Jakarta Ya akan dilakukan di Jakarta terkait ini Nah ini Pak Anies Baswedan gubernur kita sekarang Ya gubernur Jakarta Nah bagaimana pendapat sahabatku Ada nanya kalau MPS bagaimana Eh kalau saya ini Hanya melihat daripada Bentuk kerjasama antar negara Ya mungkin saling menghargai dan sebagainya Namun jika ada sejarah yang lebih tentang Atatur Ya inilah para ulama yang lebih tahu Jadi saya selalu melihatnya Oh mungkin ini adalah untuk meningkatkan kerjasama ya Kerjasama lintas negara dengan cara begini kali ya Tapi kembali lagi bagi sahabatku semuanya Eh bagaimana menurut sahabatku Dan saat ini gubernur DKI Jakarta adalah Pak Anies Baswedan Jadi ada dua foto disini Kuperlihatkan Ini waktu foto Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Berkunjung ke sana ya Ke Turki Ke makamnya Atatur Ya Mustafa Kemal Atatur Nah kemudian ini akan dilakukan di Jakarta Oleh Pak Anies Dan kemudian akan didatangin oleh Presiden Turki Ya Presiden Turki yaitu Pak Erdogan Nah Pak Erdogan kan seorang muslim Nah kalau Pak Erdogan saja Memperbolehkan Nah bagaimana dengan di Indonesia Yang khususnya yang muslim ini Yang tahu siapa Atatur Karena kembali lagi Saya pernah ditanya Kalau saya ditanya saya bilang Saya lebih cenderung melihatnya kepada Ini adalah salah satu bentuk Saling menghargai lintas negara Kalau saya melihatnya ke situ Tapi mungkin kalau ada alasan-alasan lain Seperti yang disampaikan tadi oleh Dari NU Nah itu bisa jadi seperti itu Karena saya tidak terlalu banyak tahu Atatur ini Yang jelas kalau di Turki Ini disebut sebagai Foundem Father Di Turki Sama lah kalau di sini itu Foundem Father kita diantaranya ya Bung Karno Muhammad Hatta Ya seperti itulah kira-kira Nah silakan saudaraku sahabatku Berikan masukan saran atau apapun Ya yang jelas Ini ada rencana seperti itu Pesan saya kawan Pesan saya sahabatku semuanya Tolong di saat menyampaikan pendapat Tolong hindari kata-kata hinaan Cacian Makian Hujatan Kemudian Merindahkan Ataupun meremehkan Ya mungkin ada yang Lebih tahu lagi tentang Siapa itu Atatur Kalau saya pribadi Terus terang tidak begitu tahu Atatur ini Ya karena pro kontra juga ya Ada yang mengatakan ini Apa menjadikan Islam menjadi sekuler Di Turki dan sebagainya Tapi ternyata kok di Turki ini Sebagai Foundem Father Atatur pendiri Bangsa Turki Kok bisa begitu ya Nah silakan kawan Karena keterbatasan ilmu saya Pengetahuan saya Sejarah tentang Turki Mungkin ada yang Lebih paham Tentang Atatur ini Silakan diberikan komentarnya Kawannya Namun sekali lagi saya sampaikan Tolong hindari kata-kata hinaan Cacian Makian dan sebagainya Terima kasih kawan Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Binnika Tunggalika Pancasila Idul Giri Negara kita Allahu Akbar Merdeka Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat Kita semuanya Sampai jumpa